Dapat maskawin 500 juta, Eva Gadis 19 tahun terima dinikahi Hasondami 61 tahun. Dapat maskawin 500 juta, Eva Gadis 19 tahun terima dinikahi Hasondami 61 tahun. Pernikahan kakek berusia 61 tahun bernama Hasondani di Cirebon dengan Eva, gadis berusia 19 tahun viral di media sosial. Diketahui, pernikahan keduanya berlangsung di desa Tegal Gubuglor, kecamatan Arjawinangun, kabupaten Cirebon, belum lama ini. Ku atau kepala desa Tegal Gubuglor, Dodo Widodo, mengakui mempelai wanita merupakan salah seorang warga desa yang dipimpinnya. Menurut dia, pernikahan kakek Sondani dan Eva tersebut digelar pada Rabu, 18 Mei 2022, kira-kira pukul 10 WIB di Musala di samping rumah mempelai wanita. Mempelai wanita benar warga saya, kalau mempelai pria dari desa Kecamatan Arjawinangun, kabupaten Cirebon, ujar Dodo Widodo saat dihubungi melalui sambungan teleponnya. Ia mengatakan, beberapa hari sebelum pernikahannya utusan Hasondani datang ke balai desa Tegal Gubuglor untuk mengurus surat numpang nikah. Surat tersebut merupakan rekomendasi yang dijadikan syarat ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah tempat tinggalnya. Pihaknya memastikan, seluruh persyaratan yang dilampirkan untuk pernikahan Hasondani dan Eva juga dinyatakan lengkap. Saya juga tidak menyangka kabar pernikahan tersebut sampai viral di media sosial, dan enggak tahu persisnya juga, kata Dodo Widodo. Dikutip dari Tribun News, video pernikahan keduanya viral di media sosial pada Kamis, 19 Mei 2022. Dari unggahan yang dibagikan undercover, Aidi, diketahui pria lanjut usia itu bernama Hasondani. Ia menikahi seorang gadis berumur 19 tahun bernama Fia dan memberikan mahar yang cukup fantastis. Di antaranya, mas kawin 500 juta rupiah, rumah, mobil, hingga umrah untuk keluarga istrinya. Hasondani diketahui merupakan seorang juragan tanah sehingga memberikan mahar fantastis. Momen sakral pernikahan keduanya tampak dihadiri oleh tetangga dan keluarga. Bahkan, Hasondani tampak diarak oleh banyak orang yang ikut merasakan bahagia. Usai menikah, pasangan itu pun diketahui bulan madu ke Gucci, Tegal. Sementara itu, Haji Sondani kakek 65 tahun habiskan 700 juta rupiah demi nikahi janda muda 19 tahun, ini pengakuannya. Pernikahan Hasondani dan Fia Barlianti viral di media sosial, karena jarak usianya cukup jauh serta mahar yang diberikan jumlahnya fantastis. Acara tersebut digelar di Desa Tegal Bubuklor, Kecamatan Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon, pada Rabu, 18 Mei lalu. Hasondani sendiri mengaku total biaya yang dikeluarkan untuk pernikahannya dengan Fia Barlianti mencapai 700 jutaan rupiah termasuk umrah bersama keluarganya. Namun, menurut dia, seluruh biaya itu dikeluarkan atas keinginannya sendiri bukan permintaan ataupun syarat dari Fia dan keluarganya. Itu nurni keinginan saya, nggak ada tuntutan dari pihak manapun, Ujar Hasondani saat ditemui di Desa Tegal Bubuklor, Kecamatan Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon. Ia mengatakan, biaya ratusan juta itu pun digunakan untuk mas kawin, mahar, hingga seserahan yang meliputi emas 55 gram, uang tunai 103 juta, sepeda motor, dan lainnya juga. Selain itu, pihaknya juga memberikan perabotan kamar yang terdiri dari kasur, lemari, dan lainnya yang nilainya kira-kira mencapai 11 juta rupiah. Hitung-hitungan saya sampai berangkat umrah bersama keluarga anggarannya mencapai 300 jutaan rupiah, tapi enggak masalah, kata Hasondani. Hasondani menyampaikan, sepulang umrah juga berencana membelikan mobil dan membangun rumah yang akan ditempatinya bersama Fia. Karenanya, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan tersebut mencapai Rp 700 anjuta yang meliputi akad nikah, umrah, hingga pembangunan rumah. Saya punya 5 anak dari pernikahan sebelumnya, dan mereka sudah dikasih rumah serta mobil masing-masing, kan, enggak mungkin kalau istri enggak dikasih, ujar Hasondani. Ia menyampaikan, untuk pemberangkatan umrah akan dibagi menjadi 2 gelombang, karena ayah Fia atau mertuanya kini sedang sakit. Rencananya, rombongan pertama yang berjumlah 6 orang akan berangkat umrah pada akhir Juni 2022, dan rombongan kedua setelah Idulada. Saya, Fia, dan keluarga yang berjumlah 16 orang ini rombongan kedua, rencananya terbang ke Tanah Suci setelah Idulada, kata Hasondani. Ketika ditanya mengenai pekerjaannya, Hasondani mengaku sebagai pengangguran yang sehari-hari hanya nongkrong di warung kopi sambil bercengkrama dengan warga. Namun, ia juga tak menampik biaya fantastis yang dikeluarkan untuk pernikahannya dengan Fia berasal dari usahanya menekuni jual-beli tanah. Kurang lebihnya begitu, juragan tanah, saya kalau ada tanah harganya murah dibeli dan dibuat kapling kemudian dijual lagi, ujar Hasondani. Eva sangat bahagia, Hasondani akan diajak bulan madu ke Mekah dan Bali. Kakek 61 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, Hasondani mengakui telah memberikan mahar hingga seserahan kepada istrinya dan keluarga istri dengan total mencapai 700 juta rupiah. Hal itu diakui Hasondani merupakan keharusan bagi dirinya memberikan barang yang dibutuhkan untuk sang istri. Menurut Hasondani, setidaknya ada tiga acara adat yang sudah berjalan dan menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Yang pertama ada pasrahan, pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada keluarga perempuan. Lalu lamaran berupa barang-barang perabotan rumah totalnya 11 juta, dan ketiga mas kawin senilai 100 juta, kata Hasondani. Sementara untuk total keseluruhan, dari 700 juta rupiah tersebut, Hasondani sudah memberikan kepada keluarga Eva sebesar 350 juta rupiah. Sisanya berupa mobil, dan mau bangun rumah. Tanahnya sudah ada seluas 300 meter, bebernya. Sementara untuk bulan madu, Hasondani dengan Eva tidak hanya ke pemandian air panas Gucci, Jawa Tengah. Melainkan masih ada dua tempat lagi yang belum didatangi. Kemarin ke Gucci, rencananya umroh tanggal 30 Juni 2022 bersama enam orang bersama istri dan saya, setelah itu mau ke Bali, ungkapnya. Dari pemerintahan yang sudah beredar terkait adanya keterpaksaan dari pihak perempuan untuk dinikahi, Hasondani membantahnya. Kami sudah kenal sebulan, setelah istri saya berdoa di makam ibunya baru memberikan jawaban dari lamaran saya, sebelumnya istri saya juga menyampaikan kalau tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, tuturnya. Sebelumnya viral di media sosial pernikahan seorang pria lanjut usia dengan gadis 19 tahun bernama Via Barlanti. Mempelai pria ternyata juragan tanah asal Cirebon yaitu Haji Sondani. Keduanya viral di media sosial setelah membagikan video pernikahan kakek berusia 61 tahun itu dengan Eva di Facebook. Terima kasih telah menonton!